Intro Baiklah, Sobat Bukan Dokter Hewan Kali ini kita sudah berada di Kandang Pak Tude, di Kabupaten Badung, Bali Inilah Pak Tude, tegarkan diri Pak Tude Ya, saya Tude dari Sibangkaja, Badung Ya, Sibangkaja, Badung Nama pertenakan sendiri adalah Sapi Bali Premium Ini dulunya Pak Tude ini adalah seorang kontraktor Pak ya Berhubung masa pandemi itu Ya, nggak jalan, macet Jadi saya beralih ke sapi Dulunya itu di awal-awal di kontraktor itu Macetnya seperti apa Pak? Proyek sedikit, nggak ada proyek karena COVID Di Bali ini kan udah nggak ada proyek Pariwisata sudah mati Ya, jadi susah buat ke depannya kalau kontraktor lagi Nah, kita coba beralih ke sapi Di sana ada peluang bagus setiap tahunnya Kebutuhan sapi di luar pulau Bali kan banyak itu kurbanan Jadi potensinya besar sekali Saya coba garap itu Kalau pertama kalinya dulu Pak, pas waktu pertama kali itu Sapinya berapa Pak? Pertama kali paling sapi 10 ekoran Pak 10 ekoran? Iya, saya buka bakso Ada dapat uang dari franchise-franchise itu Saya belikan sapi, belikan sapi ya sampai Seratusan ekor Ya, jadi Kalau yang 10 sapi itu Pak, berjalan berapa lama? Ya, sekitar setahun-dua tahun itu Pak Satu tahun baru berjalan Hanya Iya Terus lama-lama kok bisa dikembangkan Langsung berani ke seratus gitu Dapat modal dari bakso itu Oh, dari bakso? Ya, kita lihat peluang Karena saya memang kalau sapi Dari hulu sampai ilirnya kita pegang Dari peternakannya, dari pemotongannya Dari sampai jadi bakso kan sudah Dari hulu sampai ilir saya pegang Terintegrasi Kalau kita dulu Misalkan waktu saat kontraktor Pak Terus boleh memilih gitu Pak Enakan di kontraktor atau enakan di ternak Enakan di sapi Enakan di sapinya ya? Iya Kontraktor Maksudnya enakan di sapi lah Enaknya gimana? Santai Oh gitu ya? Santai Kalau di kontraktor kan Uang, pembayaran terutama Kalau di sapi kita kiasa enak Terus kalau ini masalah itu peruangannya juga Pak Kalau masalah pendapatan income-nya Banyakan mana sama di kontraktornya? Banyakan sapi Pak Banyakan sapi lah ya? Luar biasa Tapi kan kita mulainya dari kecil juga Nggak langsung besar Iya Suka dukanya di awal-awal ternak 10 ekor itu masih bertahan Dukanya Pas PMK ini saja kemarin Tahun kemarin itu Banyak yang beberapa kena PMK itu Dan kita tidak bisa kirim keluar itu masalahnya Sampai saat ini kita belum bisa kirim keluar Masih libur ini Masih libur Pak? Masih libur Libur tenang Iya, iya Berarti pengisiannya lagi nanti di bulan? Di bulan Februari Di bulan Februari Penjualan di bulan Juni Juli Terakhir Juli ya Ya kita datangnya di bulan Desember ini Iya Di bulan Desember 2022 Iya Dan kiriman pun juga tidak bisa Jadi libur semua Iya, iya Pasar juga masih sepi Tapi rutin Pak ya tiap tahunnya Rutin Rutin Pak Di awal-awalnya Pak jadi sepuluh ya Yang laris dulu Yang rame bakso nya Iya Kalau bisa sepuluh ekor Terus perjalanannya ke arah Yang sekarang sampai saat ini Ya pas awal-awal COVID itu Saya di kontraktor Habis-habisan Nah saya mulai lagi Coba peluang di bakso Bakso jalan Ada keuntungan Saya sisihkan Untuk dibelikan sapi Begitu dulu ya Kalau cari modal besar Untuk langsung besar Susah Pasti dari kecil mulainya Dari kecil Saya sudah habis-habisan itu Mulai lagi Mulai lagi Uang macet di bawah Kan biasa Proyek seperti itu Sampai sekarang pun juga belum Tertagih uang-uang itu Susah Stres pasti stres Tapi saya harus Kedepannya harus bisa Bangkit Gak bisa dong Saya harus diam-diam terus Begitu ya Saya cari peluang lagi Dimana ada peluang Orang tua saya kan memang Potong sapi nih Nah waktu COVID itu juga Penjualan daging sapi Gak bisa Karena hotel dan restoran Permintaan sepi Nah pas itu saya pengen Kenapa kita gak bikin bakso Kita punya daging Kita punya sapi Nah larinya ke bakso lah Jalan bakso Saya ada 29 franchise itu Outletnya Jadi kan lumayan Saya dapat modal segar lagi Nah waktu itu Saya belikan sapi-sapi lagi Sampai ratusan ekor itu Jadi modalnya dari bakso Ke sapi Nanti sapi Lagi ke bakso Ya muter begitu terus Tergitu ya Bahasa kerennya Terindegitas Enaknya Kalau di bakso Dan di sapi Kan mereka tidak ada yang ngebond Kalau di kontraktor Kita kan bayar per termin Selesai Baru dibayar Selesai Dibayar per termin Kalau ini enak Bakso juga gak ada yang ngebond Sapi juga gak ada yang ngebond Kita cash semua Mereka belanja cash semua Kita belanja ke petani pun juga cash semua Jadi Sama-sama enak Gak berat kerja itu Kalau ada bond-bohonan Berat itu Dan sudah pernah juga Pertama kali waktu saya kirim ke Jakarta Saya sudah kena Ditipu Gak dibayar Sudah saya pelihara sapi ini Saya coba cari-cari peluang Nah setelah ditipu Ketemu lagi orang ini Ketemu bos ini Ketemu bos itu Jadi Jalan terus Pas ditipu itu Pak Sapinya berapa ekor Sapinya 25 ekor 25 ekor Itu hampir 1 miliar Hampir 500 juta Oh 500 Jadi kita banyak ketemu Relasi-relasi baru lagi Disana Kita ulang bangun relasi Jadi anggap lah kita sekolah 500 juta 500 sekolah dianggap sekolah Sekolah diwis di sapi Kalau Saya kan maunya juga Bukan hanya pelihara Kita untuk Menyalurkan Sapinya itu Karena untuk Endusernya kan di Jakarta Untuk sapi-sapi jantan ini Kalau kita jual di Bali Harganya masih Relatif Murah Kalau cuman Peternaknya memang sih berat Tapi Alangkah baiknya Kalau kita bisa menjual Langsung ke Endusernya Jadi selama ini Kalau petani Peternak itu Untungnya bisa dibilang kecil Karena mereka Menjualnya ke Apa namanya Ke maklar-maklar itu Karena itu banyak tangan Main disana Ketika saya peternak Langsung main ke pemotong Jadi kan saya tanpa Banyak tangan disana Adalah hasil Kebetulan Saya dipertemukan Dengan relasi-relasi Yang lebih baik Kemudian Relasi itu juga Mengajak temannya Juga untuk belanja Ke kami Jadi Semakin banyak Relasi Karena mereka puas Dengan kerjasama Seperti kita Timbang langsung Dengan videonya Atau Kalau yang lain kan Pada jual Overfaktur Kita gak Overfaktur lagi Kita jual Apa adanya saja Saya cari yang panjang saja Berarti Bapak jualnya Kalau yang ke daerah Jakarta Dan luar-luar pulau Bali Itu ditimbangan Pak Ditimbangan Bukan Jogrok ya Bukan Ditimbangan Kalau Bukak tau Perkilonya berapa Pak Saat Saat kurban Di Bali Perkilonya Kurban kemarin ya Bulan Juli kemarin Tertingginya harga Di 55 ribu Di Bali Yang saya beli dari Yang saya jual Yang saya jual 55 ribu Jual di Bali Jual di Bali Kalau yang di Jual di Bali Kalau saya kirim Sampai Di Jakarta Waktu itu sekitar 58 60 Tertinggi Ya kedepannya kita Paling cari relasi Yang lebih luas lagi Kalau dari segi pakannya Pak Gak pernah kurang Pak Gak pernah kurang Pak Kita juga pelihara sebentar Paling cuma 3-4 bulan Fokus peliharanya Cuma itu saja 3-4 bulan saja Kalau sampai Setahun pelihara Saya kira Terlalu banyak Untuk operasionalnya Karena ADG yang Bagusnya Paling 4 bulan 5 bulan Kalau dipelihara setahun Kadang gak masuk Pak Biaya Anak panjang itu Waktunya Kalau saya pelihara 4 bulan Harapan saya kan Dari Harga 45 Ke 60 Kita sudah Profit 15 ribu Per kilonya Tapi dengan Bobot 400 Kali 15 Ribu Sudah dapat Berapa itu Pak 6 juta ya Itu pun dengan Bobot Tetap sama Saat pembelian Dan penjualan Apalagi kita kan Pengemukan di sini Jadi ada peluang Untuk dapat Lebih tinggi lagi Dari itu Kalau sekarang Pelihara segini Belum gak ketemu Pasti Kita ketemunya Di pelihara Kita di 50 ke atas 50 ekor ke atas Dengan anak kandang Dua orang Masuk Tapi hariannya Tetap ada Pak Ya ada Biar gak lupa Sekali sama Sapi Biar rasa sayangnya Juga tidak Iya Kalau untuk Kalau untuk peternak Saran saya Karena pengalaman saya Untuk dibuang Sapi itu Mending gak usah Bon lah Bayar di kandang Sudah urusan beres Jadi kita tidak Banyakkan Banyak sekali Peternak-peternak Sapi kita Kena tipu seperti itu Banyak modus-modusnya Banyak sekali Mending lah Jual di kandang Saja selesai Kita belum untung Sampai 500 juta Kita sudah hilang Tapi Sapi Bali ini Sendiri Kalau beratnya Sampai berapa Rata-rata Berat Sapi Bali Di 600-700 Tapi ada juga Yang sampai Satu ton Jarang Pak Ada tapi jarang Sekali Yang paling banyak Di pasaran Yang 500 Paling banyak Di pasaran Kalau kita Kalau terkait Harga Sapi Bali Ini juga Seperti apa Pak Harga saat ini Masih stabil Pak Ya Kalau yang seperti ini Kisaran berapa Pak Kisarannya Di sini sekitar 22 juta Pak 22 Ya Ini sekitar 25 26 Kalau ini 17 18 Iya Kalau Yang Kecil Perdetan itu Baru berapa Usia berapa bulan Lima bulanan itu Pak Lima bulanan Iya Ini makannya Kalau dari Segini makannya sendiri Konsentrat Dan hijauan Pakannya Iya Bahannya Bahan beli jadi Beli jadi Beli jadi Pagi Setiap pagi Pagi dan sore Pakan konsentrat Setelah itu Hijauan Kalau hijauannya sendiri Kalau di daerah Bali Ini Masih banyak juga Hijauan di sini Iya Untuk ngejar Pertumbuhannya Kita pakai konsentrat Kalau dari Di Jawa Biasanya Pakai Ini Pak Pakai Apa Semacam Yang Padi Itu Oh Disini Jarang Jarang sekali Rumput disini Pakannya juga Khusus Khusus Rumput Rumput Gajah Rumput Gajah Rumput liar Dari Sapi-sapi Petrakan Sapi ini Juga Disembelih Sendiri Banyak Untuk Baksu Untuk Super Premium Kalau Usianya Sapi Bali Sampai Maksimal Berapa Tahun Ada Sampai 10-15 Tahun Punya Ada 15 Tahun Dipakai Semacam Kontes Kontes Gitu Suga Iya Tapi Disini Kontes Jarang Cuma Dia Nyari Postur Tubuh Kalau Kontes Kontes Disini Postur Tubuh Dilihat Dari Senin Yang Arah Kesini Berarti Semakin Susah Curi-curinya Nanti Barangkali Kita Belum Terisi Semua Belum Nanti Kita Isinya Di Bulan 2 Februari Untuk Ngejar Kurban Di Bulan 6 Oh Ya Untuk Pengumuman Kurban Iya Hari Biasanya Untuk Riding Iya Kita Pelihara Paling 4 Bulan Kalau Waktu Bulan 2 Bulan Kurban Sampai Berapa Masuk Peliharaan 80-100 Sekor 80-100 Sekor Di bulan 2 Dan Kita Nanti Pas Kurbanan Di Luar Kita Ambil Sapi Dari Petani Untuk Kita Kirim Keluar Karena Pasar Sapi Ini Di Luar Bukan Di Bali Yang Jantan Jakarta Di Luar Bali Jawa Sampai Sumatera Kalimantan Nanti Harapannya Di Kurban Ada Harga Harga Naik Kalau Sekarang Jual Tidak Ada Harga Masih Standar Kita Tidak Pas Kesinin Tapi Sambil Ini Pak Soalnya Ngomongan Juga Kalau Kepengasih Makannya Satu Hari Berapa Kedua Dua Kali Pagi Sore Konsentrat Pagi Sore Juga Hijauan Kalau Boleh Tahu Perbedaannya Yang Signifikan Antara Sapi Bali Dan Sapi Yang Di Luar Sana Sapi Jawa Atau Dimana Itu Yang Signifikan Perbedaannya Keunggulannya Sapi Bali Kualitas Daging Kualitas Daging Kualitas Karkasnya Karkasnya Jadi Yang Dari Harga Terjangkau Harganya Cuma 20 Jutaan Dengan Harga Yang Lebih Murah Karkas Yang Bagus Kualitas Daging Baik Jadi Banyak Peminatnya Tapi Bali Kalau Pembeliannya Sendiri Caranya Sama Ya 5 Bulanan Pak Iya Betina Jantan Samaan Mirip Mirip Ya Posturnya Posturnya Yang Jantan Lebih Padahal Iya Iya Pak Ini Sekor Sekor Pak Oh Iya Tadi Yang Baksonya Ini Pak Iya Selain Sapi Ada Baksonya Sekalian Terintegrasi Integasinya Tapi Ke Pembeliannya Integasinya Itu Ke Pertanian Di Jawa Sudah Tadi Ini Sudah Iya Pagi Sore Setelah Ini Baru Hijauan Paling Setengah Jam Setelah Comboran Hijauan Masuk Sore Sore Sama 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 Jam 5 Sorenya Sentrak Dulu Kemudian Hijauan Warnanya Kalau Yang Jantan Dominan Hitam Tapi Ada Juga Yang Merah Sebagian Tapi Jenisnya Sabi Bali Satu Jenis Satu Jenis Satu Jenis Ini Saja Cuma Beda Warna Saja Kalau Yang Betina Dominan Merah Betina Dominan Merah Jantan Merah Tapi Nanti Setelah Besar Jadi Hitam Seperti Ini Juga Sama Pedet Itu Jadi Hitam Berbedanya Sama Yang Berbedanya Sama Yang Jantannya Warnanya Sama Kalau perubahan Warnanya Di usia 1 tahun Setengah Sampai 2 tahun Berubah Jadi Hitam Yang Berbedanya Tetap Merah Kalau Siap Kawinnya Sendiri Yang Berbedanya Sama Jantan Umur 2 tahun Sama Jantan Sama Kayaknya Kalau Yang 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 Mungkin itu Pak Kita Bermainnya Dan Juga Belajar Di Kandang Sampai Ini Barangkali Dari Pak Tudia Sendiri Ada Yang Mau Disampaikan Atau Apa Khususnya Untuk Komunitas Ataupun Sapi Bali Penggemar Sapi Bali Untuk Sapi Bali Apa yang Saya Sampaikan Masih Segini Segini Untuk Penjualan Saja Nanti Kita Harus Keluar Nanti Yang Di Luar Bisa Ambil Sapi Bali Di Tempat Kita Kita Terima Sampai Di Lokasi Untuk Pembibitan Untuk Kurban Untuk Menggemukan Bisa Kita Kerjasama Di Sini Barangkali Terima Kasih Terima Kasih Banyak Semoga Semoga Bisa Bertemu Ke Bali Selain Pantainya Yang Elok Dan Banyak Banyak Wisatanya Ternyata Bali Menyimpan Sebuah Mutiara Sampai Bali Harganya Murah Karkasnya Banyak Dan Juga Kualitas Dagingnya Yang Luar Biasa Selamat Siang Terima Kasih Sampai 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 Sampai